Terima kasih ada yang masih menyisikan live update PON Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertandingan cabar bulu tangkis PON 20 Papua memasuki hari kedua pada Rabu 6 Oktober. Dalam pertandingan penyisian ini, ganda putra Papua harus puas berbagi angka dengan kelimatan timur, seusai bermain imbang. Dalam dua set yang berlangsung, kedua tim saling menunjukkan kekuatan dan pertahanan masing-masing. Informasi terlihat keseruan pertandingan akan dijelaskan oleh jurnalis Tribun Papua, Hendrik Dewapatara. Halo, selamat malam Hendrik. Halo, selamat malam Rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dilaporkan seperti apa soal pertandingan tadi di pertandingan cabar bulu tangkis? Ya, terima kasih Siska. Dapat saya laporkan bahwa jalannya pertandingan sangat sengit ya, dimana set pertama tim ganda putra Papua unggul dengan skor 21-18. Namun pada set kedua, Kalimantan mampu untuk mengembalikan keadaan dimana menang di set kedua dengan skor 21-19. Dimana karena Kalimantan menang di set kedua dengan poin 21-19, oleh sebab itu mereka unggul 1-0. Namun pada set ketiga, dimana Papua mampu untuk mengembalikan keadaan lagi dengan menang besar dengan skor 21-4. Hingga hasil terakhir dimana skor sama kuat yakni 1-1. Begitu Rekan Siska. Oke, Hendrik, lalu apa yang menyebabkan tim Tuan Rumah harus kehilangan kesempatan untuk menang? Ya, dari wawancara bersama kedua pemain tersebut, mereka menjelaskan bahwa kekalahan atau maaf, terkait pertandingan hari ini, mereka kalah mengikuti bahwa di set kedua hilang konsentrasi ya, dan juga kesalahan mereka sendiri. Oleh sebab itu, Kalimantan bisa mengambil kesempatan untuk bermain sangat lepas dan mampu untuk mencuri poin. Begitu Rekan Siska. Baik, terkait dengan pertandingan pada esok hari, lalu provinsi mana saja yang akan mengikuti pertandingan tersebut? Ya, baik Rekan Siska. Untuk di esok hari pada tanggal 7 Oktober 2021, dimana di partai pertama yang berlangsung jam 9 pagi, itu ada Jawa Barat melawan Kalimantan Timur, Putra dan Putri DKI Jakarta melawan Banten. Dan untuk Putra lagi, Jawa Tengah melawan Sulawesi Utara, dan Putri Papua melawan Jawa Tengah. Dan untuk partai pada jam 2 siang, dimana Jawa Timur akan melawan Banten, kemudian Bali melawan Sulawesi Utara, DKI Jakarta melawan Bali, dan Jawa Timur melawan Jawa Barat. Begitu Rekan Siska. Baik, Tribunas. Terkait dengan hal ini, kami akan menampilkan wawancara dengan perwakilan Genda Papua pada Jaya Alfian Huda. Berikut tayangannya. Tandingan hari ini mainnya sudah enak ditemukan. Tadi agak, pas set kedua agak kendor, jadi kita kira jadi 8 set. Agak kendor itu kenapa sampai bisa kendor itu? Apakah masih gugup atau bagaimana? Berarti untuk pertandingan selanjutnya nanti, apakah dari teman berdua yang diganda ini ada punya harapan atau punya motivasi sendiru untuk pertandingan selanjutnya, bisa tampilkan yang terbaik begitu? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!